Intro Kembali lagi bersama Cilla masih cantik Oke jadi hari ini Aku ambil sama Eva Mau ke satu mall Tapi kita bukan mau ngebahas mulanya Kita mau ngebahas hal lain Yang sekarang sangat-sangat Mengganggu kehidupan Orang-orang yang ada di provinsi Riau Karena banyaknya titik api yang ada di sekitaran Riau ini Ini sekarang hari ini mungkin yang terparah mungkin ya Pak ya Ya hari ini yang terparah asapnya Nanti kita bakal kasih lihat juga view Dari jalan raya dari rumah kita ke arah mall Kita kasih view nya oke Nanti kita lanjutin mobil Ini sebenarnya kelihatan asapnya nih di depan rumah ini Cuman di kameranya jadi kayak gak terlalu kelihatan Sebenarnya ada asap gitu Kita aja rumahnya di ujung sana tuh Agak kayak ada fade nya gitu Halo guys selamat siang kembali lagi bersama Abil Masih cantik Jadi ya temen-temenku sekalian Kali ini aku pengen banget ngebahas karena Ya karena menurut aku tuh gatel banget pengen ngebahas Masalah asap ya yang Yang jadi problem banget Di Riau Sudah 2 bulan terakhir ini Awalnya tuh kita kayak biasa aja ya Jujur ini adalah kali pertama aku merasakan Asap yang dulu tuh hanya aku tonton di berita di TV doang Sekarang aku ngerasain sendiri gitu Awalnya Awalnya kalo gak salah tuh Awal 2 bulan yang lalu Aku kayak ngerasa Oh ada asap nih Cuman belum booming gitu loh Belum banyak yang kayak keluhan-keluhan di social media gitu Dan gak tebal Dan gak tebal gitu Indeks Yang kesehatan itu masih baik gitu Cuman emang beberapa Minggu belakang ini Aku sering banget kan Kalo misalnya aku ke mall Aku ngeliat di indeks kesehatan Yang ada di jalan Nauka Soekarno-Harta Soekarno-Harta Di perempatan Ya di perempatan itu Aku ngeliat Sedang itu beberapa kali gitu Sempet Sempet Ini tuh si asapnya tuh udah sempet Agak hilang gitu Karena Sempet hujan juga kan waktu itu Nah cuman udah lama banget Ini hujan gak pernah turun lagi Yang aku sedihin tuh Apa ya Karena kan di rio ini Yang tinggal Yang tinggal tuh kan bukan cuman Ya kita yang orang dewasa Tapi banyak juga anak kecil Anak bayi Balita gitu Yang mereka tuh Butuh banget udara Udara yang sehat gitu loh Sama kayak Cilla juga Dia tuh butuh Dia kan punya hak untuk Menghirup udara yang sehat gitu Dan Ini diliat nih Asep Eh bukan asep Maksudnya Kabutnya Kabutnya kabut asep Kabutnya kabut asep Yang parah banget sih Ini mah Menurut aku ya Dan udah banyak juga Ternyata yang ngeluh Masalah Ini Kebakaran Kebakaran lahan ini Dan sekolah lahan udah mulai diliburin Kalau misalnya sekolah udah mulai diliburkan Tuh liat tuh Nah tuh liat teman-teman Di ujung sana itu Udah gak keliatan tuh Aku zoomin tuh Living world aja udah gak keliatan Living world aja udah gak keliatan Padahal ini deket loh jaraknya Biasanya living world tuh tulisannya jelas banget loh Nah inilah kabut asepnya Yang sangat-sangat Mengganggu kehidupan ya Sebenernya ya Nganggu kehidupan Nganggu kesehatan Dan lain-lain Nah Ya gitu lah pokoknya Penampakannya tadi Penampakannya tuh seperti itu gitu Udah separah ini ya Menurutku Karena Maksudnya ini adalah Kali pertama aku merasakan Hidup gitu Hidup Hidup 24 jam Dikepung sama Asep gitu Gimana gak? Ya kan Dan jujur ya Jujur aku gak bohong sama sekali Aku tuh udah sampe sesak nih Dada aku udah gak enak Kayak ngiru bau rokok Asep rokok gitu Udah Sumpah gak nyaman banget Sumpah Pintu juga biasanya kebuka Sekarang udah ditutup Rapet-rapet Cuman Eva yang kuat Yang ngiru asap katanya Asap-asap itu paling enak katanya Tumata Eva aja Kipas angin Kipas angin Paling kenceng AC 24 jam nyala Biar Biar Buang Buat Adamin ini Karena kebakaran ini tuh Aku yakin Gak hanya Nama Pak Jokowi Agar Pak Jokowi Menurunkan Apa namanya Kayak helikopter yang bawa air Segala macem Pemadab kepekaran Atau apalah Segala macem Yang lebih banyak lagi Agar Biar ini cepat selesai gitu Karena ini meresahkan Kita sebagai warga Dan sebagai orang tua gitu Kita Kasih Nihat anak kita ini Yang lucu ini Kayak ngirup Asap walaupun muka dia Biasa aja Dia emang mukanya flat ya Kalau cilainnya Ya begitu Mudah-mudahan Segera selesailah Itu aja harapan aku Ya pokoknya intinya Kepada Bapak Jokowi Yang terhormat Kepada Bapak Samsuar Selaku Gubernur Riau Kami yakin Bapak Jokowi Dan Bapak Gubernur Sudah mengetahui Akan masalah Yang menimpa Riau ini Kami Selaku rakyat Berharap banget Kalian Karena kalian yang punya Punya kuasa Dan mewenang Untuk Ya Mengerahkan Petugas 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 Yang lebih banyak lagi Untuk Apa sih Untuk memadamkan Lahan yang terbakar ini Untuk mengirimkan Helikopter yang lebih banyak Atau bikin Hujan buatan Atau apa Berilah kami Apa sih Kebebasan lagi Untuk menghirup udara Yang segar kembali Dengan cepat gitu Karena kami butuh Karena kesehatan itu Orang satu Tolong Ya cuma itulah Harapan kami Sebagai rakyat ya Semoga Ditonton oleh Petugas Yang ada di Riau Maupun di Indonesia Biar saling membantu Provinsi Riau Menjadi kembali Lebih baik lagi Itu aja Dan ternyata itu Bukan cuma di Riau Palembang Kalbar Apa itu Dapet DM juga Di Kalbar juga Kak Ini kebutnya parah banget Terus Palembang juga Kayak gitu Atau tekan tombol kartu Atau tekan tombol Selam Silahkan masuk Ya begitulah Semoga Yang mengalami hal yang sama Provinsi yang mengalami hal yang sama Juga segera dibantu Untuk membereskan Asapnya ya Yang kebakaran ini Oke Pokoknya jangan lupa Buat teman-teman Share Video ini Share ke Pak Cokowi Kalau bisa ke Pak Gubernur kita Yang ada di Bekan Baru Share semuanya Supaya Petinggi-petinggi Kita Di pemerintahan Bisa tahu Kasus ini Bisa melakukan Kasus ini Karena kita tahu Sebenarnya Pemerintah itu Sudah tahu Sudah turun Sudah mengerahkan Kemampuannya Sudah melakukan Banyak hal gitu Cuman kita butuh lebih Karena Ya Makin lampu Karena Asapnya udah makin Makin hari tuh Makin tebel gitu Sudah 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 bikin Rakyat Riau tuh udah bikin Sudah gak nyaman gitu loh Diluar Diluar rumah Boro-boro Diluar Di dalam juga Kita ngirupnya Suka batuk-batuk Gitu Ya Itulah harapan kami Sebagai Rakyat Semoga Tersampaikan Sampai ke Bapak Jokowi Semoga Nah ini kita nanti Mari kita lihat Indeks udaranya Ya Yang ada di Pekanbaru Sekarang Kita lihat nih Itu Kalau udah Baca sedang Ini dia nih Tuh Sedang Jadi Udah Ya Udah Ya Antara baik Dan buruk lah Tapi Ini tebel Si Tebel Ya jadi ini hari berikutnya Ini Kondisinya Udah Kalau di Indeksnya Itu Kalau kata Eva Tadi udah Tidak Tidak baik Tidak sehat Tidak sehat Buat udara Yang dihirup Bahkan Sampai ada temen kita Salah satunya Anak Kak Indri Anak Kak Indri Itu Ispa Atau apa ya Ya pokoknya Udah 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 Dapat dampak Dari Dari Asap Ya pokoknya Dia udah pake Oksigen Tambahan lah ya Langsung Udah Nebu Kayak gitu Gitu lah Pokoknya udah ada dampak Dari asap Terus Ya anak-anaknya Temen Abel tuh Udah Udah yang sakit Itu loh Kan kasihan Dan juga Banyak juga Yang udah kena Ispa Ya Ada tuh Anak-anak SMA Masuk rumah sakit Gara-gara Ispa Kan kasihan Gitu loh Udah banyak Korbannya Apa sih Solusinya Biar Biar Maksudnya Semua jadi sehat Buat Gubernur kita Dan Instasi-instasi Terkait Dan Petinggi-petinggi Yang ada di Jakarta Kami Minta Tolong Minta Bantuannya Agar Ini Lebih diperhatikan Lagi Lebih Gitu Karena Ini Menyangkut tentang Kesehatan-kesehatan Anak-anak kita Tentang orang-orang Yang kayak Asma juga Gitu kan Kasian Banget Gitu Jadinya Aduh Parah deh Ini udah sampai Kampus pun udah Diliburin hari ini Ini kita lewat lagi Nanti kita lihat ya Indeks udaranya Ya Ini bisa dilihat Temen-temen tuh Indeksnya Udah Tidak Sehat Tuh Oleh karena itu Aku juga Minta doa Dari kalian Semoga Pekan baru Dan provinsi-provinsi Yang Terkena Dampak yang sama Dengan kita Cepat Cepat Kembali pulih lagi Udaranya Karena Ini demi Kesehatan Kita Dan anak-anak kita Kita butuh Udara yang sehat Yes Tapi Manager kita tuh Lihat tuh Pakainnya tolong ya Next time Nggak boleh kayak gini ya Masa Manager kayak gini Lihat tuh Tampilannya Kan ini udah balik Udah balik Udah santai Jadi Eva itu Nggak tahu Kalau kita mau pergi Pakai baju KKN KKN Nona win Ya udah Pokoknya gitu deh Semoga Kita semua sehat Amin Bye